Hai guys, jagung channel Mami Subscribe dan tekan tombol lonceng Jangan lupa like and share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mom Semuanya, apa kabar? Mami mau Merubah suasana Kamar depan, jadi cuma geser-geser Dikit aja sih mom, biar Terlihat lebih beda Cuma geser Barang-barang Nah ini, Mami mau Nempelin si Hiasan dindingnya itu Pakai Gantungan yang ada lemnya Itu, Mami belinya Di toko biasa Udah mulai Mami Pasang, tinggal lepas lemnya Terus tinggal ditempel Gitu Nah, cari posisi Yang emang udah sesuai Dengan Keinginan kita ya mom Kayak gitu Tinggal tempel Dan ini Nggak ngerusak Tembok ya Jadi Sebenernya Kalau pakai gantungan ini Itu bagusnya Jadi nggak ngerusak tembok Bikin lubang-lubang gitu Nah itu gambarnya Mami lepas Jadi nanti Polos gitu ya mom Kelihatannya Nah yang Nanti kayak gitu Langsung tinggal pasang Sekarang Mami mulai nyapu Nyapu bagian pinggir Pinggir yang akan Digeser lemarinya Dan Mami geser lemarinya Tinggal dorong ya mom Nah itu lemarinya tuh Bukan Kayu Asli gitu Jadi cuma kayu serbuk gitu Jadi kalau misalnya Digeser sama sendiri Masih Agak ringan ya mom Ternyata Mami cuma Mojokin Si Lemari Terus di bagian Samping lemari Mami taro Nanti Ada Apa hayo Nah ini Mami mulai Nyapu-nyapu dulu Jadi sebelum dipindah Mami Disapu lagi Nah Jadi Mami mau naro Di Meja make up Itu Di samping lemari Tapi sebelumnya Pindahin dulu Semua Barang-barang Yang ada di Meja make up Nah sebenarnya Itu bukan meja make up Ya mom Jadi itu sebenarnya Adalah Meja Lemari kerudung Gitu Itu tuh Cuma Karena kan Rumahnya tuh Sempit ya Kamarnya juga Mungil Jadi Semuanya Dimultifungsikan Gitu Nah itu Mami juga Geret sendiri Geser sendiri Karena emang Itu Bukan Kayu Asli mom Jadi cuma Pres-pres gitu Mami belinya juga Yang biasaan Gitu Yang penting Kerudungnya Bisa Ditaro Dengan rapi Disusun rapi Juga Nah itu Mami taro Di sebelah situ Dan sekarang Mami lagi Coba Geser-geser Buat Ngambil posisi Yang Pas Gitu Nah itu Posisinya Akhirnya Seperti itu Langsung mulai Mami beresin Semua Makeup Makeupnya Di atas Lemari Kerudung Gitu Terima kasih yeay kurang lebihnya mami tata kayak gitu, nah itu bagian atas ada lipstick dan perlengkapan lain-lainnya, mami pakai rak kayak gitu itu raknya dulu bekas kuliah itu ada di bagian tengah kapas, nah itu ada bagian bawah juga bedak-bedak itu, nah tuh susunannya kayak gitu mami taruh disitu karena emang belum punya tempat yang lebih bagus lagi, jadi mami taruh kayak gitu itu kutak-kutak sama mami yang penting tersusun rapi, biar terlihat juga, nah sekarang tinggal mami mau pasang kaca, nah nanti kacanya posisinya seperti itu nah ini mami mulai mengukur ya, nanti akan mami pasang pakai paku kenapa mami pakai paku, karena kaca mau mami takut jatuh gitu, jadi mami pakai paku tuh, tuh, mami langsung pasang dan sudah jadi, kurang lebihnya kayak gitu, cuma geser-geser sedikit aja mom, biar merubah suasana rumah ya apalagi kamar, jadi karena kamarnya emang ukurannya cuma tiga kali tiga mau mau gimana pun posisinya sebenarnya udah mentok sana mentok sini tapi sebisa mungkin dibikin biar kita gak terlalu apa bosen jadi mami geser-geser lemari aja tuh, nah kurang lebihnya kayak gitu tuh mom udah mami geser nah saat mami ngegeser-geser ini posisinya anak mami lagi bobo tuh jadi mami gak akan ganti spray ya karena ini si baby juga lagi tidur dan emang belum waktunya ganti spray sih karena baru kemarin banget ganti jadi mami pulang paling cuma ngerapi-rapihin aja gitu nah kalau ditanya si baby bangun gak? enggak alhamdulillah gak bangun gitu mungkin dia lagi capek banget nah itu si tangga buat naro mukerna dan lain-lain gitu itu mami taruh di posisinya sebelah situ tadinya kan di samping lemari sekarang mami pindah di samping pintu tuh kayak gitu biar lebih ganti suasana aja tuh nah tuh si baby tidur nah sebelum tidur si baby selalu semua mainan itu ada di kasur jadi apa dia selalu bawain mainannya buat memenin tidurnya tapi nanti tugasnya mami atau ayah untuk beresin kasurnya nah itu kurang lebihnya mainan-mainan yang sering dia bawa saat dia mau tidur nah itu kurang lebih kayak gitu lumayan berantakan gitu nah itu tuh banyak banget truk-truknya dia suka banget sama truk nah itu bantal pensil favorit banget dia pasti akan nyariin si bantal itu kalau bantalnya nggak ada nah jadi mami grapihin atau merubah posisi itu malam hari ya mom saat anaknya mami udah tidur kenapa mami ambil malam hari karena kan untuk siang atau subuh itu bukan waktu senggang ya nah ini udah langsung mami beresin mainannya ke tempat mainan walaupun besok akan dibawa-bawa lagi tapi setidaknya diberesin dulu dan nah kurang lebihnya kayak gitu mom tuh jadi udah mami rubah posisinya si lemari kerudung dan di atas ada meja merup nah tuh hiasannya mau pindah ke situ tuh si baby lanjut tidur nah posisi si lemari sekarang ada di bagian pojok nah tuh kayak gitu mom kurang lebih cuma ganti posisi aja sih gitu gak apa gak banyak-banyak kurang lebih videonya mami kayak gini semoga bermanfaat buat temen-temen semua dan yang belum subscribe youtube mami jangan lupa subscribe ya see you next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh